Meski di tengah ancaman virus corona, persidangan di pengadilan negeri Tanjung Malaikarimun hingga saat ini terus berjalan. Berbeda dari sebelumnya, kali ini para terdakwa tidak dihadirkan langsung di pengadilan, melainkan berada di aula rumah tahanan. Sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum serta pengacara berada di dalam ruangan sidang pengadilan dan melakukan proses sidang dengan video conference. Sidang dengan video conference ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi serta sejumlah alat pendukung lainnya yakni kamera, laptop serta sound system untuk pengeras suara. Penerapan inovasi baru dalam persidangan ini diinisiasi oleh pihak Kejari Karimun agar terdakwa tidak menjalin kontak langsung dengan hakim, jaksa serta pengacara guna mencegah penyebaran wabah virus corona. Kami dari berdasarkan informasi dari Pak Kejari Karimun, Pak Rahman Hazar, beliau menginisiasi untuk dikarenakan ada pandemik COVID-19 ini untuk bagaimana kita kasih pidum serta jaksa-jaksa untuk inovasi dalam hal persidangan. Akhirnya Pak Kasipidum juga menginisiasi bahwa kita lakukan sidang dalam telepon conference. Kebetulan kami pada saat itu untuk di Indonesia yang pertama mengadakan dalam hal wabah pandemik ini ya, sidang telepon conference. Penerapan sidang video conference mendapat dukungan penuh dari pihak rumah tahanan Karimun di mana petugas rumah tahanan telah menyiapkan aula serta seluruh peralatan pendukung untuk proses persidangan online. Sidang video conference akan terus dilakukan hingga kondisi membaik. Iwan Mohan dan Ami Bagan, AINews melaporkan.